Intro Halo Kembali lagi kita menonton video COC Ya ini dia Ide-ide gila saat bermain Clan War Bagaimana dari mulai penyerangan Pemotongan Dan pengeluaran pasukan Ini sangat luar biasa teman-teman Sebelum nonton video ini sampai selesai Mengingatkan lagi Buat teman-teman yang belum pencet tombol merah subscribe Silahkan di pencet Dan ditunggu notifikasinya setiap hari tentang Video strategi class of clan Trompet pemenangan di bunyikan Kita potong dari arah Mutan Kita potong lagi Satu ini Makan satu kacang Oke Sebar Kok malah kesana Terlalu jauh ini Terlalu jauh Mang Terlalu jauh Mang Mang Warden Alah Mang Warden malah kesana Mang Warden Tolong Wala Tidak jempol Nah, udah, kita kasih jam skill aja Hancur Ayo, penjata towernya hancur Ayo, penjata tower hancur, Queennya sudah mati Aduh, single 1 ketapel Hmm, gak kuat jantik Oke Ayo, bersih 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 29 detik, mana lagi yang terbaru Wow, ini Ayo, gue beli sukernya masih ada ya Oke, rata Rata, 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 rata Ajaan, ajaan, ajaan Warburgernya gagal Hampir aja ya, menakutkan cuy Untungnya masuk cuy Untungnya masuk Oke, teman-teman Langsung saja kita mau recap pertandingan Yang sangat luar biasa ini Nah, ini serangan dari karis Luar biasa ya Menggunakan Queenbok 26 hog raider Nah, ini bisa dilihat Bagaimana Bawa 1 gempa 1 poison 3 free spell Bagaimana cara penggunaannya Ini idenya sangat luar biasa ya Oke Langsung Kita lihat Oh 4 balon Untuk Archer Tower Tesla ya Yang menggunakan 1 baby dragon Sebenarnya harusnya Balon terlebih dahulu ya Oke Ini luar biasa Mengarahkan Queennya juga Bagus Menuju ke Inferno Single target disini ya Oke Kita lihat Bawa 2 wallbreaker super Oke Di freeze Kita melihat Ternyata ini gak kena ya Untuk area Inferno ini Tapi langsung dipotong menggunakan wallbreaker super Nah 3 Ah Dikasih red spell Freeze Dan balonnya mengarah ke area Inferno single target juga disitu ya Oke Yellow ini tinggal 4 teman-teman Kalau bisa kalian lihat Nah ini freeze Ketiga Adalah untuk area ketapel Dan juga green warden Dan juga archer queen teman-teman Ini sangat luar biasa ya Nah ini goblin Dari clan castle nya ya Luar biasa Goblin nya membawa apa itu ya Warna rambutnya merah Dan pemburu hero Dan juga Yang namanya ee Witch ya Nah ini segi barak dari Arah jam 3 Bersama dengan barbaran king disini Baru hograder 26 Nah Dia bawa satu Gempa ini untuk mengaktifkan Area town hall teman-teman ya Betul sekali disitu Area town hall aktif Jadi hograder nya langsung menyerang ke town hall ya Nah Ketika Hograder menyerang Udah pasti Harus diberi ability green warden ya Nah ini langsung diberi heal spell Karena ada ketapel juga Hograder nya juga Biar lebih Naik lagi hit point nya ya Biar hijau Oke Ini archer queen nya akan berlawanan dengan Inferno single target Sudah dipastikan mati Ini baru mengeluarkan hograder 2 Untuk satu archer tower Luar biasa Dan Eggel nya bagian terakhir Champion royal nya belum mengeluarkan ability Wow Padahal ini sangat Sangat menakutkan ya Karena apa Eggel nya belum hancur Penyerangan menggunakan hograder ya Hograder adalah pasukan intinya Ada 26 tadi ya Ini luar biasa Ide dari penyerangannya Dengan membawa balon Dengan membawa 3 freeze Dengan membawa 1 Spell gempa Ini Sangat Edian Keren Keren Oke ini penyerangan Selanjutnya Oleh karis lagi Nah ini karis 1 Menggunakan queen walk lavalon Teman teman ya Queen walk lavalon ini memang Harus Punya ide yang lebih Cemerlang dalam penyerangannya ya Oke kita mau lihat Dari mana penyerangannya ya Dan ini isi keren kestil Keren kestilnya di area jam 8 Oke Inferno multi Single single ya Oke ini ada 24 balon 1 wallbreaker super ya Oke kita mau lihat dengan Berapa ini 2 balon Luar biasa 1 wizard Ini untuk potong ya Jadi wizardnya itu Menghancurkan bangunan Balonnya menghancurkan tesla Dan zepplinnya menghancurkan inferno Ya jadi memang Untuk menghancurkan bom tower ini Pas diatasnya ya Oke Om towernya Mati karena Jatuhnya Zepplin Bukan karena diserang oleh Yeti ya Kalau diserang oleh Yeti Yeti nya akan Terkena ledakannya ya Oke Kita lihat ini Bagaimana mortar Ini wallbreaker Masuk ya Ini belum dipotong teman-teman Nah Ketika Sudah jempol Baru dipotong Menggunakan barbaran king ya Mantap sekali Karena kalau Diturunkan Barbaran king terlebih dahulu Itu cukup bahaya Karena Si barbaran king Bisa masuk ke dalam Karena ada archer queen disini Oke Bang guys ini Sengaja gak dipancing Ini jump spellnya juga Sangat tepat sekali ya Ide yang sangat luar biasa Perhatikan jump spellnya Sebenarnya jump spell bisa mengarah ke sini Tapi bisa Mengarahkan queen nanti Mengarah ke sini Kalau misalkan jump spellnya Ke arah eagle Ini juga queen akan cepat mati Diserang oleh barbaran king ya Jadi Hanya secuil saja ya Oke Isi client spellnya Pemburu Queen dapet Area eagle Champion royal Kita lihat ini Satu champion royal Oke Perhatikan Untuk menghancurkan Satu inferno multi target Walaupun disitu ada skeleton Oke Barbaran king Berlawanan dengan queen Queen dapet town hall Bagus Champion royal of the ability Ini dengan inferno single target Hanya butuh satu lava hound Ada dua pemburu Hero ya Nah ini lava dan balonnya Mulai bekerja Ya kita lihat Queennya mati Enggak jadi masalah Padahal disitu masih ada Satu red spell ya teman-teman Oke Red spellnya dipakai buat apa Kita lihat disini Nah di freeze area ketapel Langsung dikeluarkan pemburu hero Disitu ada dua ya Nah begitu Area ketapel Dan ini diberi red spell Dan juga ability grand warden Setelah pemburu hero itu Masuk di dalam lingkaran grand warden Teman-teman ya Ini sangat luar biasa Jadi Pemburu hero aman Dari serangan Defend darat Dan balonnya juga aman Dari serangan ketapel Dan juga champion royal tadi Dan tadi ada Defend ya Oke mantap Ini luar biasa Minionnya Dikeluarkan bagian terakhir Ini cukup banyak Minionnya Karena apa Bangunan yang tertinggal oleh balon Memang cukup banyak Jadi harus banyak juga Minion Nah Ini keren teman-teman ya Luar biasa ide-idenya Dari penyerangan ini Buat teman-teman Apakah Mendapatkan Inspirasi Dalam Teknik Ataupun Trik-trik Penyerangan War ya Baik itu Town Hall 13 Baik itu Town Hall 11 Town Hall 12 Town Hall 10 Bisa ya Dengan menggunakan trik-trik Seperti ini teman-teman Oke Kali ini Ada I.O.S. ya I.C. I.O.S. Menyerang Menggunakan Miner Dan Hograder Miner nya ada 17 Hograder nya ada 10 Oke Ini adalah Penyerangan Langsung dari depan Town Hall Karena Ada isi Clan Castle Di situ ya Dan ini bawa Wallbreaker Super nya 1 Bisa kita lihat Sini ada jalan yang Menuju ke area Town Hall Oke Kita lihat dulu nih Bagaimana mengeluarkan Satu balon Untuk di atas Army Camp Baby Dragon Disini tidak bisa diserang Oleh Defense ya Ini memotong Baby Dragon Lagi Jadi kanan kiri Archer Queen Itu dengan Baby Dragon Jadi masuk teman-teman ya Oke Kita lihat Pemburu Hero nya sudah keluar Dari Clan Castle Cukup bahaya ini Cukup bahaya sekali Queen nya tinggal Sedikit lagi Langsung mengeluarkan ability Oke Ini Town Hall nya aktif juga Nah Ini kalau seperti ini Cukup merepotkan Sekali teman-teman ya Oh Harus dikeluarkan Freeze Cepat-cepat dikeluarkan Freeze Cepat-cepat dikeluarkan Red Spell nya Oke Lava Hon nya mau pecah Langsung dikasih Poison ya Nah Ini Kadang-kadang memang seperti itu teman-teman Harus hati-hati Cekatan dalam penyerangan ya Nah Ini Queen nya langsung di Red Spell lagi Sudah habis Red Spell nya Town Hall box nya harus hancur Mau gak mau harus hancur Iya Queen Jangan sampai Sedikit pun terlambat Nah ini mati Tapi Masih ada satu ide Yaitu menggunakan Freeze nya Untuk Expo Ya Langsung Ketika Clan Castile Dan Town Hall hancur Miner Hograder dan Segi Barak Dari sebelah sini Oke Tadi Dia bawa Miner nya 17 Hograder nya Hanya 10 saja ya teman-teman Ini Acur Queen nya masih bertahan teman-teman Queen Tieta Tanpa bawa pemburu hero ya Hunter ya Oke Ini Eagle nya masih aktif teman-teman Dan ini Segi Barak nya adalah Hograder keluar juga Ability Green Warden di bagian tengah Oke Masih sisa satu heal spell teman-teman ya Oke Keren sekali ini Archer punya bisa dapat ketapel lagi Heal spell nya di area Inverno Wizard Tower ya Jadi Kena semua Oke Luar biasa Dan ini PK wizard nya membersihkan bagian luar Jadi Miner nya masuk ke tengah menyerang ke defense demi defense ya Dan ini tinggal Archer Queen nya berlawanan dengan Barking Mati Archer Queen nya ya Nah ini Tinggal Hograder yang menyerang Nah ini adalah Hograder dari Clan Castle Karena terluarnya terlambat ya Datangnya terlambat tapi sebagai penyelamat menghancurkan Inverno Dan ini rombongan anak Barbaren sekitar 30-an Banyak sekali bersama wizard ya Defense nya tinggal Mortar saja Dan Archer Tower yang berbahaya ya Mantap teman-teman Luar biasa Pasti ada ide ketika kalian menyerang Clan Ward Dan ini ide-ide yang dikeluarkan untuk permainan Clan Ward Oke Satu lagi teman-teman Ini menggunakan Yeti Bowler Bad Spell teman-teman ya Yeti Bowler Bad Spell Dan ini mengeluarkan Grand Warden terlebih dahulu Ini gak tau masalahnya apa Ya Biasanya Penggunaan penyerangan seperti ini menggunakan Queen Walk ya Tapi Disini Uh Dia menggunakan Goblin Super itu Satu Minion Oke gak apa-apa Dapet Bukan Goblin Super berapa ini menghancurkan Area sini nih Bagus sekali ya teman-teman Oke Iwan gak lihat Ada dua ya Sepertinya dua untuk storage Ya ada storage Gold storage ya Dan ini Satu Minion Eh Minion lagi Goblin Super ya Oke Nah ini Grand Wardennya belum dikasih healer Ini bagaimana ya Oke Luar biasa Melawan Jadi kalau Grand Warden diserang oleh Seperti Satu Cannon Satu Archer Tower Itu masih Kuat lah ya Nah ini Sudah mengeluarkan Ability Grand Wardennya ya Sangat sayang sekali Tapi ini Hmm Mungkin Kalau kalian itu Panik ya Hati-hati saja Langsung dikeluarkan Balon di depannya Dan juga Zeppelin Ini ada Yeti Bowler Ini tanpa jump spell Yang menghancurkan Town Hall Adalah Zeppelin Yang isinya adalah Yeti dan Valkyrie Nah ini Barking dikeluarkan bagian terakhiran Teman-teman ya Ini sudah pasti Bangunan disini belum dihancurkan Sengaja mengeluarkan Barbaran King terakhiran Teman-teman Ini sangat istimewa ya Jadi Kalau teman-teman mungkin Akan berfikir Keluarkan pasukan Biar masuk semuanya ya Tapi Ada kalanya ini memang perlu Seperti ini ya Mengeluarkan hero Seperti Barking Bagian terakhiran Loh ini kenapa Sengaja apa gimana Ya memang sengaja sekali Teman-teman ya Oke disini Bisa dilihat Hanya Visa Tower Inveno single target Berdekatan Jadi Tepat Tadi Visa Tower dikocok Dihancurkan Menggunakan Barbaran King ya Nah Ini Crancastilnya Belum mati teman-teman Crancastilnya belum mati Freeze dua kali untuk area Visa Tower Dan ini Visa Tower disini Belum bisa menyerang Karena diserang oleh Air Sweeper Bad Spellnya Ya jadi seperti ini Dan Visa Towernya Menyerang ke Champion Royal Teman-teman Oke Mantap Bad Spellnya dengan mudah Menghancurkan Inveno single target Dan Terakhir adalah Ada Defense Yaitu Air Defense ya Mortar juga masih ada Bersih Barbaran Kingnya Terakhir buat bersih-bersih Sangat luar biasa sekali Teman-teman ya Keren 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 Oke menurut kalian Ide-ide seperti ini itu Bermanfaat atau tidak Menurut kalian Kalau memang bermanfaat Katakan Yes Dan anggukan kepala Oke Ini penyerangan oleh Karis ya Penyerangan Karis Menggunakan Ki Min Ho Ide apa lagi dari Karis ya Ini ada 15 Miner Dan 10 Hog Rider Oke Sepertinya ini Inveno Akan diambil Kita lihat Ini bentuk jalannya Seperti ini ya Oke Kita lihat balon Satu balon Untuk memastikan Balon putih Balon putih Balon hitam keluar Nah ini Zeppelin Untuk menghancurkan Inveno single target Karena apa Iya Ini bagus sekali Dua balon Ini untuk menghancurkan Tesla Di sini ya Nah Bisa kalian lihat di situ Jadi Archer Queen itu Tidak akan ke arah Jam 9 Dia pasti akan mengarah ke Tengah Menuju ke town hall ya Nah ini Menghancurkan Inveno single target Itu bagus Karena apa Queennya bisa mati Kalau diserang oleh Inveno single target Oke Ini ada Golem Ace Dan Apa ini Bisa saja ya Ternyata Oke Kita lihat di sini Bagaimana cara menghancurkan town hall Dan di sini Ada Inveno single target Oke Menghadapi base seperti ini Mungkin Teman teman ragu Menggunakan Queen Walk Tapi Karis Berhasil Menyerang Menggunakan strategi seperti ini Oke Wallbreaker super 1 Ternyata Cukup sekali ya Menggunakan Wallbreaker super Dan ini di freeze Iya Dapet area town hall Dan juga area Inverno single target Ini champion royal enemy Masih tinggal 1 shoot Barbar ranking Barbar ranking Barbar ranking dikeluarkan dari jam 10 Miner langsung dikeluarkan dari jam 9 Ya Bagus sekali Ini tinggal 2 ketapel 1 eagle ya Oke Greenwater nya jangan dikeluarkan dulu Menunggu Hoggrader diserang oleh Inveno single target Oke Aman Dan langsung di ability Karena apa Ada ketapel Dan juga Eagle yang sedang menyerang Miner dan Hoggrader tadi ya Oke Masuk Masih ada 2 heal spell Dan 1 red spell pun Belum dikeluarkan Ini teman teman Pemburu hero nya mati Karena diserang oleh Expo ini ya Oke Freeze terakhir Nah Untuk area ketapel teman teman ya Sepertinya jalannya sudah terlihat sekali teman teman Penyerangan dari karis ini Hanya saja Inveno single target yang cukup berbahaya Ya Biasanya teman teman itu akan Mewaspadai Ataupun Ketakutan Ketika menyerang base seperti itu ya Jadi kalian bisa gunakan free spell Gunakan Balon Baby Dragoon untuk motong ya Luar biasa Mantap Dan 1 Inveno single target Tadi memang Zeppelin nya Gak kena dapat banyak ya Gak dapat banyak karena Hanya mengincar 1 Inveno Saja Terus juga dia gak dikasih red spell Oke Seperti itu Jadi Red spell nya masih cukup banyak ya teman teman Oke Mantap Saatnya bilang apa Add done Add done Add done Oke teman teman Terimakasih sudah menyisikan video ini Sampai selesai Kalau memang bermanfaat Silahkan kalian bagikan Buat teman teman kalian ya Di media sosial kan juga ya Ketemu lagi besok dengan Iwan Sampai jumpa Ta da Ta da